Ya tadi malam saya nginepnya di rumah menteri, rumah menteri... Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan istana di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 5 Juni siang tadi. Kepala Negara menyebut lapangan di depan istana siap digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Presiden mengatakan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir selesai. Begitu juga dengan progres pembangunan sejumlah infrastruktur tahap pertama di IKN. Sudah berjalan sekitar 80 persen. Jokowi menuturkan dirinya akan mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang. Ini ke pintu-pintu kan juga sudah mulai kita ikan. Kalau mereka apa namanya? Selamat pagi, Pak Pak. Selamat pagi. Tadi malam saya nginepnya di rumah menteri, rumah menteri PUPR, rumah dinas menteri PUPR. Dan pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali. Dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Tidur nyenyak sekali. Yang kedua untuk persiapan 17-an sudah hampir final, tidak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya. Sudah tidak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Presiden Jokowi bulan Juli tahun 2024 berkantor di IKN Kaltim, tunggu distribusi air bersih. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, optimistis mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada Juli tahun 2024. Kepala negara masih menunggu distribusi air bersih tersambung ke IKN. Hal ini disampaikannya usai meninjau lapangan upacara dan istana negara di IKN, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Saya sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air, ungkap Presiden. Untuk diketahui, Bendungan Sepaku Semoy sebagai pemasok air di kawasan IKN telah diresmikannya pada Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Kini, persoalan sambungan air menunggu sambungan pompa. Presiden menargetkan persoalan ini rampung pada Juli tahun 2024. Ini tinggal nunggu pompa untuk menaikkan air. Kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di IKN, tutur Presiden. Selain itu, Presiden menyebut IKN siap menggelar upacara hat kemerdekaan RI pada Agustus tahun 2024. Persiapannya sudah hampir final. Tidak ada masalah di lapangan. Tadi kami cek satu persatu lokasi venue. Kemudian tata urutan upacara semuanya enggak ada masalah. Beber Presiden, Kepala Negara menyampaikan, hingga saat ini progres pembangunan fisik infrastruktur dasar tahap pertama di IKN sudah mencapai 80 persen. Tahap satu sudah 80-an persen. Kita melihat juga interior, eksterior, semuanya sudah dalam proses. Dan insya Allah selesai, pungkasnya, kantor Presiden dikerjakan dengan besar nilai kontrak pekerjaan 1,56 triliun. Kemegahan yang ditampilkan pada bangunan kantor Presiden ini tercermin pada penataan interior, khususnya lobi utama. Sementara itu, desain bangunan kantor dibuat bertingkat untuk menyesuaikan topografi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini, Kamis, 6 Juni 2024. Dalam pemaparannya, Basuki mengungkapkan anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur di IKN tahun 2024 mencapai 37,4 triliun rupiah. Ada pun anggaran tersebut terbagi dalam empat proyek yaitu sumber daya air, binamarga, cipta, karya, dan perumahan. Untuk proyek sumber daya air, dana yang dianggarkan mencapai 1,57 triliun rupiah dengan rincian pembangunan pengendalian banjir das sanggai 1A lanjutan, kip, penanganan banjir sungai sepaku. Hingga pembangunan embung kip dan das pemaluan, infrastruktur sumber daya air 1,57 triliun rupiah dengan pengendalian banjir das sanggai lanjutan kip dengan progres 100% dan pembangunan embung sekitar 20 embung di kip dengan progres 96%, kata Basuki dikutip dari YouTube DPR RI. Selanjutnya, untuk proyek binamarga, Basuki mengungkapkan anggaran yang diperlukan mencapai 17,56 triliun rupiah dan menjadi yang terbesar dibanding proyek lainnya, rincian dari proyek binamarga adalah Pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, jalan tol, hingga pembangunan bandara VVIP, antara lain pembangunan jalan tol di ruas 5A. Progresnya adalah 85%. Kemudian di ruas 3B 83% dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek Progres 74%, jalan akses bandara Progres 18%, jalan sumbu kebangsaan sisi barat Progres 14% dan sisi timur 10%, serta jalan feeder distrik di kawasan IKN Progres 73%, jelas Basuki. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pembangunan jalan tol yang menghubungkan kota Balikpapan dan ibu kota Nusantara IKN yakni, segmen 5 Aspi Tempadung Jembatan Pulau Balang, terus dikebut percepatan dilakukan guna mengejar target fungsionalisasi pada 17 Agustus tahun 2024 pada peringatan HAUT ke-79 Kemerdekaan IRI. Saat ini, progres konstruksi jalan tol IKN segmen 5 Aspi Tempadung Jembatan Pulau Balang telah mencapai 83,57% DSVP Corporat Kesekretari Perserauan Ermi Puspa Yunita, mengatakan, perkembangan pekerjaan di lapangan mengalami deviasi percepatan dari rencana sebelumnya. Menurut Ermi, jalan tol ini dapat mempersingkat waktu tempuh perjalanan antara IKN dan Balikpapan hingga 45 menit dengan jarak 57 km. Dalam pembangunannya, tim proyek jalan tol IKN segmen 5A melakukan pengembangan inovasi dari sisi Kihse, teknik maupun digitalisasi yang bertujuan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif.